Terima kasih bagi yang telah menonton video ini, dan saya juga berterima kasih bagi yang telah subscribe channel ini Semoga sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya dimanapun Anda berada Bagi Anda yang merasa pencinta catur, saya jamin 100% Anda tidak akan salah pilih Jika Anda subscribe channel Master Catur Indonesia Di sini kita akan menyajikan permainan antara Magnus Carlsen mantan juara dunia Berhadapan dengan Wesley Soe Magnus Carlsen memegang buah yang putih Wesley Soe memegang buah yang hitam, permainan yang sangat penuh agresif Tanpa basa-basi kita langsung saja ke tema permainan Magnus memulai pion D4, Wesley Soe balas pion D5, kuda F3 lalu kuda F6, gajah F4 dimulai pembukaan London System Secara tidak sengaja baru-baru ini, saya sangat sering mempertimbangkan pembukaan London System Bagi Anda yang ingin melihatnya, link video sudah saya tempelkan di bawah kolom deskripsi Berlanjut Wesley Soe balas pion C5, pion E6 kuda C6 lalu Wesley Soe balas kuda H5 Ingin menukarkan kuda dengan gajah, karena gajah gelap sangat kuat Mendominasi petak diagonal panjang petak gelap secara terbuka Nah, jadi ada sebuah perbedaan dalam hal ini yang perlu Kita perhatikan, kalau di langkah kelima Wesley Soe Balas kuda H5 menjadi langkah blunder, contoh biar Saya jelaskan sambil berjalan, gajah kali kuda benteng Kali gajah, gajah B5 skat, gajah tutup, gajah kali gajah menteri kali gajah Kuda E5 mengancam menteri dan sekaligus mengancam kuda Menteri F5 melindungi kuda Pion C3 kuda F6 menghindari pion ke petak G4 Berlanjut menteri A4 skat kuda tutup menteri kali pion Dan hitam kalah 1 pion tanpa kompensasi apa-apa Dan posisi hitam, juga kalah dengan perkembangan perwira Nah, itu kenapa Wesley Soe tidak melakukan kuda ke petak H5 di langkah kelima Tentu, perbedaan seperti ini harus kita paham Mari kita kembali di langkah aslinya Tentu Magnus telah mengetahui hal itu Makanya langsung Dia balas gajah E5 menghindari pertukaran kuda dengan Gajah berlanjut pion F6 mengancam gajah Lalu di langkah Ketujuh Magnus melakukan langkah pengorbanan pion C4 Tidak menghindari gajah dari ancaman pion F adalah Langkah blunder, disini Wesley Soe tidak menerima pengorbanan Magnus Carlsen, justru dia balas pion E6 juga langkah Blunder, sudah dikasih harapan kemenangan tapi justru Ditolak, contoh apa langkah terbaik seharusnya dari Wesley Soe, harus menerima pion kali gajah, pion kali Pion menteri kali pion Kuda C3 menteri kembali pion D5 mengancam kuda lalu kuda kembali Kuda kali pion Kuda F6, nah Kalau kita lihat posisi di atas papan Hitam unggul satu perwira Dengan persyaratan, Wesley Soe harus mengalami tekanan yang sedikit lebih sulit Tapi tidak begitu berbahaya untuk langkah selanjutnya Ada dua unsur perbedaan dalam hal ini Wesley Soe harus bisa mengusahakan membawa permainan sampai di babak akhir Sedangkan usaha Magnus, harus bisa menyelesaikan partai sebelum sampai di babak akhir Tentu di posisi apa yang anda pilih, menurut data rekomendasi sudah besar harapan kemenangan bagi hitam di posisi ini Kalaupun, seandainya masih kita lanjutkan gajah H5 justru langkah Blunder Pion G6 pion kali kuda Pion kali kuda gajah kali pion skat Raja D7 dan putih Semakin kehabisan tenaga perwira untuk bertempur Next, langkah terbaik seharusnya dari putih rokade pendek Dan hitam memiliki tempo untuk mengstabilkan posisi dia kembali Di langkah aslinya, Wesley Soe balas pion E6 Pion kali Pion gajah menghindar kuda kali gajah Lalu pion kali Kuda sekaligus membuka jalan bagi benteng adalah langkah Terbaik, pion C4 menghindari gajah ke petak B5 Pion A3 juga mencegah kuda ke petak B4 Gajah D6 mengembangkan Perwira kuda C3 Menteri D7 pion B3 pion kali pion Menteri kali pion benteng C8 meletakkan benteng di jalur Terbuka Menteri B2 gajah E7 gajah E3 raja F8 menteri B1 Jadi sebuah pertanyaan bagi kita kenapa Magnus tidak mau makan pion di petak H7 Contoh kalau benteng kali pion justru langkah blunder Karena setelah benteng kali benteng Gajah kali benteng pion F5 dan gajah tidak dapat kembali lagi Kalaupun masih dilanjutkan benteng B1 mengancam pion B Lalu pion B6 menghindari ancaman menteri Raja E2 pion G6 Dan semakin ada tanda-tanda kalau gajah akan jatuh Next Wesley Soe balas pion G6 Kuda E2 raja G7 ingin Menukarkan kuda dengan gajah Wesley Soe menghindari Hal itu dengan gajah F7 Rokade pendek kuda A5 ingin Meletakkan kuda di petak C4 Pion E4 pion kali pion Gajah kali pion gajah D6 Pion D5 gajah kali kuda pion Kali gajah Lalu Wesley Soe balas kuda C4 ingin meletakkan Kuda di petak D6 menghentikan laju pion D Lalu Magnus Balas benteng D1 memberi perlindungan dengan pion D Kuda D6 lagi-lagi di posisi ini Magnus Carlsen melakukan Langkah pengorbanan dengan kuda ke petak E5 Justru langkah blunder Lalu Wesley Soe menghindari pengorbanan dari Magnus Carlsen Dengan menteri ke petak D7 juga langkah blunder Sangat disayangkan sekali Dia melewatkan kesempatan peluang besar Dari Magnus Carlsen Apa seharusnya langkah terbaik dari hitam di posisi ini Harus dibalas menteri A4 mengancam gajah 2 kali Setelah gajah menghindar menteri kali pion Dan hitam unggul 1 pion tanpa kompensasi apa-apa Apalagi permainan sudah menyentuh di babak akhir Tentu dengan unggul 1 pion Sudah sebuah harapan besar untuk menyelesaikan partai Mari kita kembali di langkah aslinya Lalu Magnus balas Kuda kali gajah Raja kali kuda gajah F3 menghindari Ancaman menteri Benteng E8 berusaha ingin menguasai Jalur terbuka yang sangat penting Menteri B4 benteng C4 mengancam menteri dan pion F Menteri D2 melindungi Pion F lalu menteri C7 Pion A4 menteri C5 Ancaman benteng Ke petak C2 Di langkah selanjutnya pion F7 Magnus Menghindari hal itu dengan benteng ke C1 Benteng E7 benteng kali benteng Menteri kali benteng pion A5 Benteng C7 pion F5 Raja G7 pion kali pion Lalu pion kali pion Menteri E3 mencoba menguasai jalur terbuka Lalu Wesley Sobalas menteri C5 mengadu menteri Magnus menghindari hal itu dengan menteri E6 Sekaligus menambah perlindungan dengan pion D6 Dan tetap menjaga jalur E Lalu Wesley Sobalas benteng F7 langkah yang kurang akurat Seharusnya langkah terbaik dari hitam di posisi ini Pion B6 pion kali pion Lalu hitam memiliki pion bebas Walaupun putih memiliki pion bebas Tapi kuda telah mencegah rencana pion untuk promosi Next Mari kita kembali di langkah aslinya Magnus Balas Pion G3 Menteri C7 Raja G2 Benteng E7 mengusir menteri Dari jalur E Lalu menteri H3 ancaman yang serius benteng Ke petak H1 Wesley Sobalas langsung menghindari hal itu Dengan menteri C8 mengadu menteri Sehingga tidak ada tempo bagi Magnus Untuk melakukan benteng ke H1 Berlanjut menteri kali menteri Kuda kali menteri Pion D6 benteng D7 Mencegah laju pion Gajah kali pion Kuda kali pion Nah Kalau Wesley Sobalas benteng kali gajah Justru kesalahan yang sangat fatal Karena setelah pion D7 dan pion D Tidak bisa dibendung lagi Kecuali pertukaran benteng dengan pion Next Mari kita kembali di langkah aslinya Magnus Balas Pion A6 Raja F7 Gajah C6 Benteng C7 Gajah A4 D7 Lalu benteng E1 Skat Raja F7 Gajah B3 Skat Raja F8 Benteng E6 Mengancam kuda dan pion Kuda E1 Melindungi Pion Benteng kembali kuda juga kembali Gajah D Raja F Gajah F benteng C Benteng B Benteng A Lalu Magnus Balas Gajah D2 Melindungi pion Benteng A2 Berbalik mengancam gajah Gajah D Pion F Raja F3 Raja F6 Raja E3 Kuda E4 Gajah kali kuda Pion kali gajah Benteng B5 Membatasi raja Benteng kali pion Raja kali pion Benteng A4 Skat Raja F3 Pion G5 Pion G4 Benteng F4 Raja G3 Benteng kembali pion F3 Benteng A3 Mengunci pion Raja F2 Benteng A2 Skat Raja kembali Lalu benteng A3 Raja kembali Benteng Skat Setelah melakukan langkah berulang permainan diputuskan remis Mohon maaf Apabila ada kata-kata yang menyinggung saudara Disengaja atau tidak disengaja Jangan disimpan dalam hati Sekian dan terima kasih bagi yang telah menonton video ini sampai akhir Semoga bermanfaat bagi yang memahami Saya berharap agar jangan lupa berikan jempol anda Di bawah layar handphone anda sendiri Terima kasih